Pada pertandingan ketiganya di grup A Piala AFF U19 2022, pada Rabu 6 Juli 2022, tim DAS Indonesia U19 akan menghadapi Thailand. Dimana ada satu pemain Indonesia yang diwaspadai oleh kubur lawan. Hal itu diunggapkan oleh pelatih Thailand, Salvador Valerograsia, dimana pelatih asal Spanyol itu mengaku akan menyiapkan strategi khusus untuk menghentikan serangan dari tim DAS Indonesia U19. Pemain yang diwaspadai itu adalah Marcelino Ferdinand. Marcelino memberikan kontribusi yang begitu baik bagi pemain tim DAS Indonesia U19 dalam dua laga pertamanya di grup A Piala AFF U19 2022. Dalam laga pertama menghadapi Vietnam, Marcelino Ferdinand menjadi pemain yang paling aktif untuk menjemput bola. Dimana ia menjadi motor serangan permainan tim Garuda Muda. Sementara dalam laga kontra Brunei Darussalam, Marcelino Ferdinand tidak hanya berperan sebagai jenderal lapangan tengah. Dimana ia juga didaulat menjadi kapten tim yang memimpin rekan-rekannya di lapangan. Salvador Valerograsia juga mengakui mereka sudah memantau tim DAS Indonesia U19 sejak berlagak di Toulon Cup 2022. Namun Salvador Valerograsia sadar tim DAS Indonesia saat ini jauh berbeda dari yang ada di turnamen sebelumnya. Kami sudah memantau Indonesia sejak tampil di Toulon Cup. Namun mereka mengubah sistem dan kehilangan kapten saat ini. Saya harus membuat antisipasi dan menganalisis pertandingan mereka saat melawan Vietnam serta Brunei. Ujar Salvador Valerograsia Lebih lanjut lagi, jelang laga melawan tim DAS Indonesia. Valerograsia mengaku akan mengistrusikan anak didiknya untuk mewaspadai Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand menjadi pemain yang kami waspadai. Dia adalah salah satu pemain kunci tim DAS Indonesia U19. Kami akan menyiapkan strategi khusus untuk menghentikannya, kata Salvador Valerograsia. Pelotih Thailand juga mengatakan kekuatan tim DAS Indonesia U19 akan terpengaruh karena tidak diberkuat oleh Mohamed Ferrari. Ia mengalami cedera pada laga perdana. Situasi itu akan membuat Thailand juga beradaptasi dengan skema permainan dari pasukan Sintayong. Pertandingan melawan Indonesia merupakan laga yang cukup sulit. Akan tetapi, kami telah mengumpulkan banyak informasi. Kapten mereka cedera sangat melawan Vietnam. Ini mungkin menjadi variable buat kami dan juga bakal mempengaruhi mereka. Ucap Salvador Valerograsia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!